Hai sebenarnya info saja ya sebenarnya ini itu proses update Windows 10 wajar jadi ini itu bukan error ini itu bukan rusak ini itu bukan kena virus ya itu wajar Windows update itu memang dari sananya disarankan dari pihak Microsoftnya itu seperti ini kadang dua minggu lebih sekali kadang sebulan sekali jadi disarankan update sistem Kenapa jadi gini eh software perusak sistem itu semacam virus kayak gitu ya dia pembuat virus itu dia update cepet update-nya dia bikin-bikin software perusahaan nah si pihak Microsoft pun enggak mau kalah jadi jangan lengah gitu dia juga harus update masalah security dan keamanan makanya diadakan update Windows seperti itu namun update Windows ini ini ada yang cepat ada yang lambat tergantung sistem apa yang dia update dan tergantung kecepatan prosesor laptopnya juga ya seperti itu Nah untuk teman-teman Windows update ini enggak menyebabkan error asalkan Windows Windows dari laptopnya itu original ya asalkan Windows original nah yang menyebabkan error itu apa jadi untuk teman-teman yang nanya cara mengatasi ini gimana cara menghilangkan Windows update itu gimana jadi sebenarnya ini itu bukan masalah yang harus diatasi kita itu hanya perlu menunggu saja dan sabar harus sabar masih yang harus sabar perlu menunggu saja nanti juga selesai sendiri paling cepat 15 menit paling lamanya 6 jam kalau lebih dari itu mas enggak normal gimana mas solusinya ya kalau lebih dari 6 jam ya boleh dimatikan ya sekali saja tapi dimatikan pakai tombol power sekali saja 10 detik lalu hidupkan lagi kayak gitu jangan diulang lagi mati matiin nah makanya saya upload ini untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya jadi jangan sampai di proses update ini teman-teman misalkan enggak tahu nih ya 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 wajar gitu kalau misalkan enggak tahu Maya enggak tahu ih lama gitu kita mau buru-buru dipakai gitu nah temen-temen ditekan aja pakai tombol power ya Nah itulah yang menyebabkan laptop rusak sistem error bisa-bisa nggak bisa masuk Windows bisa-bisa harddisk yang kena kalau udah harus yang kena udah nggak bisa diservis harus ganti harddisk baru ya patalnya itu jadi untuk teman-teman yang sudah tahu ya jadi jangan khawatir jangan panik gitu ini tuh bukan error ini tuh bukan sesuatu masalah yang harus diatasi emang wajar wajar ya jangan panik ditunggu saja nggak papa yang sabar ini juga saya bikin apa konten lama ini nunggunya ya berhubung kebetulan lagi sepi gitu tokohnya nah ketika update ini pertama satu bisa menyebabkan error itu dimatikan lewat tombol power ya patah bisa patah untung kalau misalkan dimatiin terus dihidupin lagi masih lanjut update ya ketika dimatiin gitu itu enggak tidak menyelesaikan masalah jadi ketika dimatiin terus kita hidupin lagi dia pasti balik lagi kesini jadi ya enggak menyelesaikan masalah gitu ya seperti itu teman-teman Nah itu yang pertama yang kedua ketika proses update ini yang bikin laptop rusak dan error itu kehabisan baterai rusak error biasanya langsung otomatis repair otomatis repair itu susah benar untung kalau misalkan sistem restorenya masih aktif kalau enggak susah harus riset atau install ulang riset pun biasanya gagal ya gitu ya eh sebenarnya bisa bisa dimatiin Windows update-nya jadi ada yang nanya sebenarnya masa Windows 10 itu harus di update apa jangan tergantung di update boleh enggak di update juga enggak papa kayak gitu kalau misalkan laptopnya kalau mau install aplikasi terus enggak support terus meminta update-nya itu baru harusnya update kalau misalkan kita enggak butuh update mah enggak papa enggak usah di update dimatiin juga update-nya enggak papa ya di nonaktifin hitung agar enggak update terus karena kita nunggu lama ya lama saking lamanya kita enggak sabar tekan tombol power yang lebih parah sakit lautnya dibanting kalau enggak enggak bakal ada enggak ada ya enggak ada pada baik-baik pokoknya pada sabar-sabar ya oke teman-teman ini mah bukan tutorial ya info sajalah gitu info saja semoga enggak terjadi lagi itu karena nggak tahu jadi ditekan-ditekan dengan tombol power itu fatal banget ke harddisk sayang banget ke harddisk itu kalau misalkan hari sudah rusak mah nggak bisa di service nggak bisa di service ke teknisipun bisa-bisa di service dua hari kamu lagi atau efeknya sistem lemot lambat lelet not responding itu harddisk maka hati-hati ya kalau misalkan laptop lagi update info saja ya mungkin ini mah info receh mungkin sebagian yang kayak gini ini di upload itu enggak ada gunanya enggak apa-apa ya enggak apa-apa